Intro Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi bersama saya Ujang Halum Masih di reaction video vlog dan cover ya Dengan judulnya pasti kalian penasaran sekali kan Apa yang akan Ujang revieukan kepada kalian semua self kita Disini selfie meng cover sebuah lagu yang sangat jarang sekali ya Selfie meng cover lagu-lagu Yang Ujang akan revieukan sekarang ya Ujang masih rahasiakan dulu dong biar kalian semakin penasaran lagi Lagu ini memang berasal dari timur tengah ya Dan lagu ini populer juga di Indonesia Sudah banyak sekali peng cover-peng cover Baik ada artis pun juga yang meng cover Atau penyanyi yang meng cover lagu ini ya Dan disini Ujang menemukan sebuah video yang sangat langka sekali Dimana selfie pun meng covernya guys Ini adalah sebuah lagu dari timur tengah Yaitu lagu Libanon ya Yang dipopulerkan oleh Nensi Ajram Intae Ini sangat menarik sekali ya Selfie meng covernya gitu Kita akan penasaran seperti apa Apabila si Ratu Cengkok ini menyanyikan lagu Arab Lantunan Arabnya yang dicengkokkan Pasti akan lebih keriting lagi bentuknya ya Oke sebanyak lama kita langsung ke videonya Untuk kita review bersama Oh indah sekali lantunannya guys Ini begitu ini ya Langut lantunan selfie itu begitu ringan sekali Selfie menyanyikannya itu Di sholat tenggorokan selfie itu seperti ada minyaknya gitu ya Tidak ada licin-licin gimana dia Tidak ada hambatan sekali melantunkan lagam-lagam Arabnya itu Oh pasifnya Oke guys dan ini instrumen musiknya itu berbeda dengan versi originalnya lagu Nensi Ajram ini ya Jadi ini seperti agak-agak akustik gitu ya instrumennya Oke guys disini juga selfie tidak memakai mic ya nyanyinya itu dia natural sekali Tidak memakai alat bantu mikrofon Enak selfie enak suaranya Si pasi apa kepasihan apa namanya artikulasi yang selfie keluar karena itu begitu jelas sekali ya guys ya Disini meskipun selfie tidak memakai alat bantu mikrofon tapi jelas sekali kedengar ke telinga itu ya Oke Oh lanturnya seperti suara selfie itu ada kol-kolahnya gitu ya Ada walk-off gitu Getir selfie Ya saburo ya getir Ini sangat lengkap banget ya video ini ya Tidak ada dimana-mana jarang sekali Kalau yang diingat itu guys dulu pernah anak DA yang menyanyikan lagu ini siapa ya Wenny Ya Wenny pernah menyanyikan lagu ini ya Wenny DA Menyanyikan lagu Intahi ini Oke ini coba aja selfie kalau misalkan meng covernya dengan sungguh-sungguh gitu Ini pasti luar biasa banget Ini kan ini selfie sekedar nyanyi-nyanyi iseng sebenarnya ya Tapi ya namanya penyanyi yang udah modelannya kayak selfie ini nyanyi iseng aja udah enak Apalagi nyanyinya diseriusin seperti itu Oke Siapa sih itu Ini dalam kamar ya posisinya Oke guys Ada gangguan ya Selfie nya diajak ngobrol Ini enak banget tuh seriusnya selfienya Ini kamu lantunannya jernih sekali tuh Suara kamu disini teksturnya tuh jelas sekali disini Lantunan-lantunan Arabnya tuh kental sekali Gila Oke Lantunan-lantunan Terus memperkental lagam si apa namanya lagam tekstur dari apa suara kita tuh disana harus lebih jeli lagi Maka keindahan dari lagu Intahi ini tuh tercipta disana gitu ya Meskipun si liriknya tuh monoton syairnya tuh seperti itu terus gitu Tapi kalau misalkan kita apa penyanyinya jago-jago mengimprovisasi bisa saja itu ya diimprovisasi itu Agar tidak terkesan monoton gitu ya Oke Kayak di DA waktu itu Weni pernah kan diimprovisasi Tapi karena Apa didukung dengan instrumennya yang di Apa di arah semen Arah semen musiknya tuh berubah total dari versi aslinya Akhirnya bisa diimprovisasi Kalau misalkan versi originalnya musiknya tuh Ini lagu ini akan sulit sekali diimprovisasi gitu Kecuali penyanyinya yang sudah pinter gitu Ayo dong selfie biasanya kamu ngeimprovisasi loh Kamu biasanya ngeimprovisasi kamu kreatif biasanya Ya begitulah guys lagu ini susah untuk diimprovisasi sebenernya Susah jadi kita harus bener-bener cari celah untuk improvisasinya Ini improvisasinya lagu ini sebenernya tidak sangat sulit apabila improvisasinya terlalu panjang ya Kayak improvisasi-improvisasi dari alunan musiknya sedikit-sedikit bisa Jokowi Jokowi Sudah ya sampai situ saja guys, ya itu lagu ini tuh memang monoton sebenarnya lagu ini tuh ya, liriknya tuh, syairnya tuh balik lagi, balik lagi, jadi tidak ada perubahan baik di refren yang keduanya itu tetap liriknya seperti itu syairnya gitu, langsung untuk diimprovisasi. Ujang berharap disini selfie, improvisasi kan selfie pandai ya, sedikit-sedikit mengimprovisasi biasanya selfie tuh sering begitu, tapi disini tidak karena mungkin memang dia tidak menemukan celah, lagu ini susah untuk diimprovisasi, kecuali arsemen musiknya tuh diubah ya, seperti yang di versi Weni di DA waktu dulu pernah menyanyikan, Weni di sana improvisasinya full loh, banyak sekali improvisasi di sana. Dia mampu mengimprovisasi, mengkreasikan, karena instrumennya diubah gitu ya, kalau tidak diubah itu susah sekali, karena ini liriknya pun rapat sekali kan, tidak ada celah kita buat improvisasi di sana. Oke guys, itu barusan Ujang review kan ya, sebuah video apa namanya, yang sangat langka sekali, ini jarang sekali video selfie menyanyikan Intai ini ya, belum pernah, maksudnya belum tersebar di media sosial gitu, dan Ujang menemukannya, akhirnya apa, akhirnya Ujang punya, apa ya, punya sesuatu dari selfie ini ya, maksudnya sesuatu, selfie pernah menyanyikan Intai, ya ini sebuah bukti video ini, bahwa selfie andai juga menyanyikan lagu gini gitu ya, mungkin selamat ini kita hanya menduga-duga, seandainya, seandainya selfie mengkapal lagu, seandainya lagu apa gitu, dan sekarang terjawab Ujang pernah memikirkan selfie menyanyikan lagu Arab seperti yang lain gitu, lagu Arabnya yang populer seperti yang ini, Intai ini ya, yang dipopulerkan oleh Inansi Azram ini, akhirnya Ujang menemukannya. Oke guys, itu yang Ujang review kepada kalian ya, sampai jumpa lagi di video reaksi selfie ama selanjutnya.